Selamat pagi Jumpa lagi Bersama Uncle Hank Sekarang saya lagi Mau memetik Sayur pucuk labu Yuk Lihat kegiatan saya hari ini Memetik sayur pucuk labu Oh iya saya mau cerita Sebentar ya Ini adalah pucuk labu Labu kuning Sayur ini Jarang ada di kota besar Ini adalah sayur kampung Kalau ada bunganya Atau ada bijinya itu Yang kecil-kecil ini Ini juga enak bisa dimakan Sayur ini Sangat enak sekali Jika ditumis dengan Ikan teri Atau tumis polos Bawang putih saja Atau dengan saus tiram Begini ya Cara membersihkannya Untuk menghilangkan Bulu-bulu halusnya Kita kupas Batangnya Seperti ini Nah Seperti ini Ini juga bersih Lalu Bulu-bulu halus ini Kita menggulungnya Dengan tangan Sampai terasa lembab Nah Kalau sudah Lembab Dan terasa Dingin di tangan kita Ini buru-bulu halusnya Sudah mulai Terlepas Nah Seperti ini Ini tinggal dicuci Dan siap Untuk dimasak Lalu untuk batangnya Kita cari batang yang Lembut Nah Ini yang lembut Kita bersihkan Lalu kita gulung lagi Ininya tidak usah ya Kumisnya tidak usah Nah Seperti ini Di Bulung-bulung Pakai telapak tangan Supaya Bulu-bulu halusnya Hilang Dan berkurang Biasanya Pucuk labu ini Saya tumis Polos Dengan bawang putih Dan kaldu ayam aja Itu Sudah sangat enak Dan sederhana Disini yang jadi kendala Adalah Jika ibu-ibu Ingin memasak Pucuk labu Untuk membersihkannya Itu Membutuhkan Waktu yang Cukup lama Jadi Sayurnya Kita siapkan dulu Kita bersihkan dulu Setelah selesai Bisa kita simpan Di kulkas Untuk dimasak Di kemudian Nah Begini ya Ini yang sudah bersih Ini saya buang Ini yang sudah bersih Saya simpan Lalu saya gulung-gulung Lagi Ini sudah hilang Bulu-bulu halusnya Kita cari-cari lagi Batangnya muda Nah Ini adalah Batangnya muda Kita bersihkan Seperti ini Oke Ini sudah bersih Kalau ingin memasak Pucuk labu Bisa dikombinasikan Macam-macam Variasi Kalau mau agak mewah Bisa ditumis Dengan Daging sapi Biasanya sih Cuma di Ongseng-ongseng aja Dengan sedikit Bawang putih Cabai Dan Bumbu penyedap Itu sudah enak Nah ini adalah Bakal buah Dan masih muda Ini kita ambil juga Kebetulan di sini Tidak ada yang berbunga Kalau ada yang berbunga Juga itu Sangat enak bunganya Bunganya bisa dimakan Enak sekali Ini batangnya muda Saya ini sehat ya Kaya akan serat Oke Begini saja Rasanya ya Ibu-ibu Cara membersihkan Kucuk labu Untuk kita masak Dengan cara Di Ongseng Atau ditumis Terima kasih Sudah mampir Di channel saya Dan bagi yang baru Mampir Saya ucapkan Selamat datang Dan jangan lupa Support channel saya Dengan Men-like Dan subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.